Di tempat inilah salah satu wali Songo yang termasyur dimakamkan. Di tempat ini juga banyak pengalaman spiritual yang dirasakan oleh peziarah. Tak terhitung lagi, berapa ribu orang yang mengunjungi makam ini hanya untuk merasakan aura spiritual yang luar biasa. Inilah Makam Sunan Kalijaga. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa tak bisa lepas dari jasa para tokoh ulama wali Songo. Salah satunya adalah Raden Masaid atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Perannya dalam membangun kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa, membuatnya menjadi tokoh yang dikagumi, dihormati, bahkan dimuliakan. Saksi atas kebesaran Sunan Kalijaga itu terpancar dari ribuan peziarah yang selalu datang ke peristirahatan terakhirnya di Kadi Langu Demak. Bagi para peziarah umum, Cungkup hanya bisa dimasuki pada hari-hari tertentu saja. Jumat Pon, Jumat Pahing, Jumat Kliwon, Satu dan Dua Sewal, serta Hari Raya Idul Arha menjadi kesempatan bagi peziarah umum untuk masuk ke dalam Cungkup Sunan Kalijaga. Di luar dari hari tersebut, para peziarah hanya bisa berdoa di halaman Cungkup. Sebelum dibuka, Juru Kunci, pengawal Juru Kunci atau Sentono, para ahli waris mengadakan tahlilan memanjatkan doa kepada yang kuasa untuk para leluhur yang telah pergi. Jika waktunya tiba, Juru Kunci melangkah ke pintu Cungkup dan bersujud sebelum memasukkan kunci. Hanya ahli waris atau kerabat Sunan Kalijagalah yang bisa terpilih menjadi Juru Kunci. Bahkan sebelum menjadi Juru Kunci, Edi Mursalin telah mengabdi di makam Sunan Kalijaga selama lebih dari 30 tahun. Betul, yang menjabat sebagai Juru Kunci itu harus ya. Tidak bisa orang di luar ahli waris. Harus ahli waris atau kerabatnya Sunan Kalijaga. Di dalam area Cungkup terdapat 10 makam yang terdiri dari ayah Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga beserta istrinya Dewi Arafa Retno, adik Sunan Kalijaga Dewi Rosowulan, empat anak Sunan Kalijaga dan dua abdi kinasi. Bagi mereka yang mendapatkan kesempatan masuk ke dalam Cungkup dan berdoa sambil memegang makam Sunan Kalijaga, bisa menjadi sebuah pengalaman spiritual yang tak akan terlupakan. Ini udah tiga kali kesini. Alhamdulillah yang ketiga kalinya saya terharu banget karena bisa masuk gitu, bisa masuk langsung. Pokoknya terharu, pokoknya terharu banget pokoknya. Kadang-kadang kan orang-orang itu nggak pernah bisa masuk gitu. Alhamdulillah saya setelah dua kali masuk, saya ada mimpi gitu. Pokoknya harus katanya yang ketiga kalinya harus bisa masuk. Tak sedikit yang percaya bahwa doa yang dipanjatkan di makam Waliaullah ini akan segera diijabah. Banyak sekali cerita-cerita dari para Zairin. Bukan dari kami sendiri, tapi dari Zairin-Zairin yang datang berziarah ke sini. Dan beliau merasa bangga, senang bisa masuk, bisa langsung nyekar di makam yang Sunan Kalijaga, dan karena keyakinannya, sehingga doa-doa dari para Zairin ini, doa memohon kepada Allah dengan perantaraan keramatnya Sunan Kalijaga ini, karena Allah itu kan menuruti prasangka orang mahluknya. Kalau Panjenengan katakan berdoa, sampai ini diijabah Allah, yaudah keyakinan itu pasti akan diijabah Allah. Begitu. Tak hanya dibanjiri para peziarah dari dalam negeri, makam Sunan Kalijaga juga menjadi tujuan peziarah dari luar negeri. Masya Allah, subhanallah, perasaan kami amat-amat rasa gembira, dan rasa terpilih amat-amat. Karena bukan semua orang bisa untuk menjejak kaki ke dalamnya, tetapi Alhamdulillah izin Allah, karena dengan bantuan daripada Kanjeng Sultan Sri Demak, dan juga guru utama kami dan juga lain-lain, Alhamdulillah kami berjaya masuk dan rasa sungguh bahagia sekali. Dan walaupun Sunan Kalijaga sudah tidak ada, tetapi pastinya berkatnya ada, pastinya jiwanya ada, dan itu amat-amat sungguh tidak terkata di hati. Tanah Kadilangu yang melingkupi kawasan makam diakini merupakan pemberian kerajaan Demak kepada Sunan Kalijaga atas andil mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Meski kawasan Kadilangu telah mengalami beberapa kali renovasi, sejumlah peninggalan dari abad 15 Masehi masih dapat dijumpai di kawasan makam ini. Beberapa di antaranya adalah Masjid Kadilangu, gentong air yang hingga kini masih digunakan, serta batu yang diakini menjadi tempat Sunan Kalijaga bersemedi. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Oleh para ahli waris, Sunan Kalijaga dipercayai wafat pada 10 Muharam tahun 1513 yang merupakan tahun Saka Jawa atau sekitar tahun 1592 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan anggota wali Songo yang menjadi saksi hidup lahirnya kerajaan Demak hingga runtuhnya kerajaan tersebut. Uniknya, sebelum menjadi wali Songo, Raden Said Konon pernah menjadi perampok di masa mudanya. Hasil rampokan itu lantas dibagikannya kepada orang miskin. Perjumpaannya dengan Sunan Bonang merubah jalan hidupnya. Ia lalu dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Dalam berdakwa, Sunan Kalijaga sangat toleran kepada budaya lokal. Sunan Kalijaga menyadari bahwa kala itu warga di Tanah Jawa masih memegang kuat adat istiadatnya yang bersumber dari ajaran Hindu-Buddha maupun kepercayaan nenek moyang. Untuk menghindari penolakan dari masyarakat, Sunan Kalijaga memilih memasukkan ajaran Islam ke dalam budaya Jawa. Dan secara umum, Sunan Kalijaga kan sebagai bagian dari wali Songo, sehingga dalam konteks mentransmitikan Islam, ya sesungguhnya menggunakan strategi-strategi yang disampaikan oleh para wali yang lain, yang dalam filosofi Jawa dikenal Arab digarap, Jawa digawo. Jadi Islam yang datangnya itu adalah dari Arab atau dalam bahasa Arab. Tetapi nilai-nilai keislaman yang awalnya itu menggunakan bahasa Arab bagaimana disampaikan dengan pendekatan budaya Jawa. Saat itu, wayang menjadi hiburan yang selalu ditunggu masyarakat demat. Kepiawayan Sunan Kalijaga dalam berdakwa ditunjukkannya dalam kesenian wayang. Ajaran-ajaran agama Islam diselipkannya dalam setiap cerita wayang yang ia lakoni. Salah satu lakon yang paling terkenal adalah jamus kalimat sada. Kalimat sada sendiri sering diartikan sebagai kalimat syahadat yang juga menjadi syarat masuk untuk menikmati pertunjukan wayang tersebut. Pada saat itu, para Sunan wali di Tanah Jawa itu kan salah satunya Kajingsan Kalijaga membuat paklaran. Bermuwayang kulit yang berada di Serambi Masjid Angku. Pada saat memainkan wayang, para warga mendengar dan tertarik karena ada tontonan wayang. Terboncong-boncong ingin masuk melihat, tetapi di situ jika ingin melihat tontonan tersebut harus membayar tiket seperti itu. Kalau kita bayar tiketnya? Ya, kalau zaman sekarang membayar tiket. Tapi pada saat itu membayarnya bukan dengan benda atau apa, tapi dengan kalimat syahadat. Menjadi seorang dalang, membuat nama Sunan Kalijaga semakin terkenal luas di kalangan masyarakat dan mendapatkan banyak pengikut. Wayang kulit menjadi salah satu peninggalan budaya penyebaran agama Islam abad 15 Masehi yang hingga kini masih dipertahankan. Para wali Songo berhasil menarik simpati masyarakat untuk memeluk Islam tanpa adanya unsur kekerasan.